Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi al-kiram ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Qala rabbi surah li sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waja'alli waziran min ahli Haruna akhi Amma ba'd Ashabul fadail, wara alim, wara ulama Para ramah ramah ya'i yang samirawuh Wawah ternyata yang majlis tasyakuran dalu pun Ini yang tanusah kaullah mulia'akan Kelanggung datang ramah ya'i Abdullah Sa'ad sangking solo Ini kau bian tun ramah ya'i sangking kudus Aslinipun yang samirin kau domisi Wawah ternyata yang solo Mereka datang murid-murid pun Habib as-syeh 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 Yang tangsah kita diriakan Dan kita menghubungi ilmu Wawah ternyata yang dilakukan muqiyah Yang ini pun ramah ya'i Yang ditutup Yang ditutup Yang ditutup Kita berhubungi untuk menurutmu Yang ditutup Yang ditutup Dan kita berhubungi Amin Ya Rabbal Alamin Yang ditutup Yang ditutup Dukuh karang watu Luram kulon Yang ditutup Mbah Haji Abdul Rahman Mbah Kumis Yang ditutup 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 Allah hormati Ramayai Muzhafir Isyam Ini adalah Abah kaullah Ini yang tahlil kalau kamu tahu Abah saya mengalami saya Untuk yang Simbah Isyam Putra Ragil sanggeng Bah Isyam Saya mengabdi Untuk yang mereka Mulai 2097 Nantos 2006 Alhamdulillah Saya keterawuh dalam pun ingin Mungkin-mungkin berkah Ramuramu Yae Samirawuh Kita untuk mengaakan Mungkin-mungkin pun Baringi berkah Samudayani pun Ingkang Samirawuh Amin Ya Rabbil Alamin Bara Walisandri Ingkang Mukim Dan Ingkang Laju Sedaya Bara masyarakat Ingkang Samirawuh Bara babak, bara ibu Bara Sandriwan, Sandriwati Ma'ahad Hufad Raudatul Qur'an Ingkang Tansah Kau Allah Cintai Keparang Matur Saat dari ini pun Semoga kita Sarang-sarang Tansah Lairah akan syukur Dermatang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahadis bin Ni'amah Wa Amma bin Ni'amah Ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Syukurulillah Ala Jami'ini Amillah Wantan yang Kalodangan Dalu Alhamdulillah Selamat 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 Alhamdulillah Selamat 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 rembang, jeporan, demak dan ini sekarang batu, ini yang santri ngelaju kok tambah suwe, tambah surute ini aku prihatin padahal ngawas Al-Quran, ini aku angin buatan gambil ngawas Al-Quran, ini aku angin sampai Allah merintah datang Malaikat Jibril pun utus dengan Allah nurukan wahyu datang Nabi Allah Muhammad S.A.W kanjeng Nabi belajar datang Malaikat Jibril ini sebab angin pun maus Al-Quran ampun, ngadai penyana ngaji Al-Quran padahal ngaji liya-liya utawa mocha bacaan liya-liya wajib dibungkuru wajib buatan guru ini buatan sanat yang tekan kanjeng Nabi tekan Gusti Allah pinjang, menarikannya itu suwan datang Allah buatan gampang angin Alhamdulillah sampai kalau ingin aku buatan inggang hatam hamil sambun sangang wulan sakdere dalu ini pengawasan kelahiran selamat ini wujudnya kepingin angin pun ngawas Al-Quran ada gurunya supaya dituntun minjang nalikannya suwan datang Gusti Allah ini santri ngaji Dewi gurunya syaitan ini gurunya syaitan sampai dicelakaki syaitan yang rokok kalau prihatin mulai ini gugah datang atini tiang sepuh supaya ada semeratus akan datang pendidikan putra bapakan agama ini penting sangat zaman saat ini kali zaman yang akan badai kelampah ini pun bentan zaman saat ini maupun canggih elektronik HP yang akan aneh besok luar biasa ini buat yang di dasar rimawi agami putra kulapan jeningan yakin kulapan jeningan jadi orang yang rugi selawas ini penting mulai ini putra putri yang akan santri ngelaju khususnya yuk yang pun pedat yang pun juga pedat juga sedasa pedat juga orang puluh pedat bahkan yang juga dua tujuh pedat buat yang ngajib tulung orang tua ini tangi aja turu tangi dikuka ayo ngaji tak sangoni piro tak sangoni sempeteng ngaji sempeteng hatam Al-Qur'an ini orang islam ini orang iman maksudnya yang datang Al-Qur'an sebab Al-Qur'an kitabullah kitab Allah tidak tangi yang sempeteng 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 anak sempeteng anak anak lakoni maksiat sampai susah tangisan jauh dungu nengkiyai dungu kiputra kula sakit saya orang tua ini orang benar saya orang tua ini yang contoh ngaji 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 di pondok kono aduh aduh ngaji kok sedang di gelomb ngaji ini sampai tidak lagi itu saya pandang putra sampaian putra yang di maupun tidak pandang orang tua ini piye ibadah Allah orang yang anak gelomb ngaji berkait putra hatam Quran yang orang tua orang ibadah bisa buka dari ibadah yang ibadah tambah tekun oleh ibadah mulia yang orang tua yakin itu ini tidak jadi keperhatinanku datang masyarakat sekitar yuk sarang-sarang saya saya cekap dimodali ilmu TPK lulus TPK yang orang tua pundasi bangunan pundasi yang orang tua bangunan jadi kita ngaji TPK ini itu mengenal huruf ayat Al-Qur pundasi ini tidak dibangun tidak dibangun sama dikrak no yang potol akhirnya yang kepenuh itu tidak kita ngaji tidak bisa, kurang-kurangnya kita berpikir bahasa tajwiti kita ini ini adalah zaman yang terakhir mulanya kita sering mati kita sering datang tpk kita, guru tpk, orang-orang yang datang tpk kita ngajar tpk 4 tahun jadi kita perhatikan kita sebab sampai berumur anaknya berusaha tpk terus bisa ngaji kita kita perhatikan kecolongan ini orang Islam yuk di tingkat yang berusaha tpk terus ngaji kita berpindah dengan orang yang ada tidak ada ada tps, kutsia, dinia keratinan tidak ada ada semuanya ngaji ampun potol kita tpk terus ngaji umumnya di terus kita bucah pintar kita berpikir gampang maksyiat, gampang tinggal sholat sebab tidak tutup orang ibadahnya, tidak tutup orang ilmu agama ini ini penting, zaman pun akhirnya ini mau kita sarang-sarang kita ngoreksi datang badan kita piambak-piambak anakku hatam apa-apa, hatamnya ngawih guru di sapa jenengnya ini penting, penting kemudian kita berkata kegiatan dan kita berkata-kata kegiatan perkembangan ini pun pondok saat kita berkata-kata setiap tahun tambah-tambah kita berkata prihatin prihatin datang keadaan pondok yang berkata ini ayah kita berkata untuk santri ngang-mukim akhirnya, saib kita berkata untuk santri ngang-mukim tapi sebesar kita berkata untuk santri ngang-mukim dan ini keberhatinasi kita AHU Allah memutuskan kemudian nama saat kita kemudian masa depan datang putra putri panjelen yang sangat berada di sapa yang berkata paling terakhir mereka memilih wongan sepedang tanah Sebelah wingking pondok pun Jumlah ipun 530 meter Jumlah ipun Wonton 530 meter Jumlah ipun Gantet kali bangunan Kali tanah ini Lajeng Bak dinipun Diparingi habar Kulo niat Datang ke pengurusan pondok Bismillah Tanah pun Kulo Tumbas Loh kok ditumbas Gek tak tumbas Neng kulo ngangsur Sebab Kulo dereng mampu Nalikan ipun Tumbas tanah pun Amrki Jumlah ipun Katah Munggui munung Sini munggui Allah Siti Jumlah ipun 530 juta Lajeng Kulo ekro datang masyarakat Tanah ini Kulo tumbas Kulo depis Tunggal atus Kulo lempar datang warga Datang masyarakat Munggu Perwakafan tanah pun Kulo tamwi Puntun asmone lengkap Insyaallah Kulo kelola Ganti saya Alhamdulillah Ikroh Puntun Ini bulan Muharram Ini bulan Suroh Puntun pertemuan Pertemuan Wali santri Kulo ekror Lajeng Jalan Perwakafan Ngantos Sak munika Dalu munika Kalo sampai Akan datang warga Inggang sampun Masuk Tanah perwakafan Kanggi Pondok Bunika Wontun 196 meter Wontun 196 meter Kirang 334 meter Kirang 334 meter Sing Nger sakit Lekang Gini apa Pak Ditumbas Setunggal Kulo nulungi Putra Njenengan Sing Santring Laju Tanah Niki Sampun Beres Dikrar Perwakafan Dicatat Puntun Tanah Perwakafan Kecamatan Jati Yang Sampun Nekang Dipun Nyepeng Pak Zainal Pak Kiyai Zainal Zainal Afroni Mangkai Dipun Saksikan Habib Shafiq Habib Bidin Adik Habib Ja'far Kulung Dere Kemawan Tanah Niki Badit Nampak Kulung Dere Kemawan Boten Pribadi Kulung Niku H.E. Allah Neng Kulung Nggak Dari Catatan Niki Tanah Nik Sampun Kebeli Sudu Kulung Badit Bangun TP Kanggi Putra Njen Neng Samping Sebelah Lair Niku Mangkai Kanggi Putra Njen Samping Laju Niku Kesani Wonton Panggona Nih Nik Puan Jangkuk Mungkin Pondok Putri Selamat Pondok Putri Wonton Dalam Sementing Pondok Reksani Moga Moga Gusti Allah Reksani Datang Allah Saka Keluarga Moga Dati Fitnah Putri Niku Sagat Kiyat Doher Batin Sagat Ngerksa Dati Putra Yang Sementara Wonton Dalam Mungkin Wonton Bangunan Tbq Bangunan Pondok Putri Insyaallah Sebelah Kidulipun Niki Agenda Kau Lama Masalah Perwakafan Suratnya Habib Syafiq Ngurus Kulung Sakat Kau Lepian Tonalit Kulung Boten Wantung Ngurus Ngurus Niku Kro Rere Mungkin Warga Jelas Kulung Boten Main Main Kulung Dolanan Sebab Nop Kau Putra Sementara 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 Siang Wonton Kau Kusir Barang Haji Wang Sementara Pendidikan Apa Cuma Quran Sarasan Kau Perhatikan Akidah Babakan Sholat Babakan Wudu Nidus Budi Korak Kari Boten Kecekel Waktunya Boten Wonton Sementara 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 Terganggu Bah Ramai Sementara 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 Kau Boten Oke Ini penting Penting Sebab Apa Kalau Perjuang Sebab Dawa Khusus Allah Inna Allah Ashtara Minal Mu'minin Anfusahum Wa Amwal Bi Annal Hum Mul Jannah Khusus Allah Dawa K Sementara Jiwani Wang Mu'min Lambondoni Wang Mu'min Besok Ditukuh Sementara 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 Ditukuh Sementara Jiwani Mu'min Jati dirini Mu'min Ibadah Mulai changer Mereka Sementara 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 guguk, nangis, wadi sebab nalikannya harta dan nyawaku di tukuh dan negosinya Allah kelawan regos yang murah, aku sudah sepundi buatan sakit selamat, aku menggantun suaraku, aku sudah merokok ini saya ingin aku bakar, nangis, terus berkata mulai, para bapak, para ibu sedoh yang sama, yang sama, yang sama, yang sama kepadai, tabungan, nampak kemauan yang ketinggalan, nyusah ke keluarga monggo, ini habar ini sambut kanti saya kanti positif, harapan, kepingin untuk suarga negosinya Allah, yang nampak perwakafan, tidak bakal rusak selama lawas, mesti abadi, kita hilang bandamu, monggo, wakaf tanah, ini hakikat mulia, kaki, badan, panjiran, sedoyong bisa menalikan suaraku di Allah ditukuh di Allah, bandamu, orang mu'min yang di sodakoh, masjid, musolah, pondok, sekolahan yatim, piatu, lansak terus, lansak terus ditukuh di Allah, di anna lamul jannah suarga negosinya Allah ya ampun, semuanya kemauan, angin kulopareng habar ambergi kata sangat niki rangkaianipun kulopareng habar katus mengkatan monggo monggo kanti perwakafan engkang sabun masuk 196 meter mengkebak dunia pengajian sakit tambah, sakit tambah, sakit lunas dan sakit bangun cita-cita yang akan agung kita akan kembali 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 Allahumma amin ya Rabbul Alamin wa bilaik taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala'alihi wa sahbihi Amma ba'duq Hadiratun Muhtarrahmin para alim para ulama' para sesepuh binisepuh kasepuhan di saluram kulon wabil khusus dukuh karang watu yang kau lah hormati pengasuh pondok pesantren hufat rada tulqur'an Ustadz Abdurrahman alhafid yang kau lah hormati alhabib syafiq yang kau lah hormati Ustadz Abdurah Sa'at Sanggeng Solo kasepuhan Bapak Haji Abdurrahman Soho Ketua RT RW Romoromo Kiai yang kau buatan sakit pulau sebut setunggal setunggalipun para tamu undangan wali santri santri sedoyo warga yang kau hadir dari keamanan Banser Babinsa Babin Kaptip Mas yang kau pun hadir Alhamdulillah Dalu pun ikau acara pengajian umum dalam rangka akhir usana hotmil quran pondok pesantren hufat rodotul quran oke 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 alhamdulillah tingloram pulon ini ada bangunan pondok pesantren hufat quran yang khusus dalam bidang pembelajaran ilmu-ilmu alquran ini 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 suatu anugerah ini yang loram pulon yang penting alquran nah ini dawe bahma imun jubir dunya ini bakal kiamat selagi ini ada ngaji ini 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 selagi tiga bahma imun jubir ini selagi ini wang ijah waji melu waji ngeramek pengajian sholawatan alquran jalan terus insyaallah kiamat ini masih lama nah ini ini kalau Pak Ustadz Abdurrahman Haman tidak menurut mengingatkan mengingatkan Dumaatang Panjangan tidak menurut tidak berdasarkan tidak 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 ngaji nah ini loh ini jadi suatu pertanyaan kenapa woi kenapa padahal cerak pondok wis Pak Abdurrahman wis gelem mula ngaji paling buk bayar nih kuku paling piroyo hitungannya kina Hai putra-putri nepa jenengan iku Hai iso mocha Quran kok di nominal no duit Niko gauna aja ini karena apa Hai iku Hai putra-putri nejen dengan iku Hai sing aset sing terbesar aset di dunia ya aset di akhirat Hai nak jenengan pun ditinggal gitu sing Dunga non iku Sinten nak urak putra-putri nepa jenengan lah itu manfaatnya disitu Hai jadi jenengan aku udah rugi Hai gak rugi saat ini semarai apa setan ngertes dengan setan gepeng ngertes dengan setan gepeng ngasih buk cek li terus ikulu agar no Allah wang baru update status selfie-shake ayo semarai ku aku kembangnya kepala desa orang guna nois setan gepeng Hai tenang mergut tuntutan gayaan Pak Erwi yang ngono Pak Roni bandera Gema kelar jual beli mobil diorang gawa Niki saya itu nah ini semarai Niki sakniki no pocah cilik-cilik wis disedihani wang tua nih sakit Pak nangis terus Oh jaluk kaya konca-konca nih lungi Niki nak diterus terus no jemingan ini podokarum membunuh anakmu sendiri dengan pelan-pelan wis nara percaya buktek no aku buktek no bu omah tak pasangi wifi anak tak tukok no HP jadi sedih no seweng ini ku wajaran ini HP terus jadi lali sinaw ini keset ngaji ini ikut saya buktikan seberapa sih efek dari di medsos ini untuk anak-anak akhirnya nopo wasok-esok kon sekolah moh wahire wafi tak copotik abeh HP tak lebuk noko abeh nah itu saya ingin membuktikan ternyata efeknya sangat besar bagi putra-putri jenang silahkan enggak papa ada waktu-waktu tertentu wayai dulanan-dulanan wayai ngaji ngaji-ngaji wayai sekolah-sekolah karena apa sekarang itu zamannya sudah sangat-sangat memprihatikan oke oke ini nak generasi-generasi muda penerus bangsa kok gak ada yang terus no wessono suara ngurangnya wu terungpuluh bubar wah itu loh malah payah itu ini jangan sampai ini loh tenang hidul tak ewangi pokoknya tak promosiknya kok pak erwi barang ini nah orang dipondok yang loram podok koran semeni gede nih khususnya orang sekarang waktu itu ada ngaji putra-putri ini ada iman ini mergoy ku mau goro-goro setan gepeng itu mau itu aja cincili itu diluk apa ini ini diduluk itu apa ini aduh 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 ya mudah-mudahan kita semua diberi syafaat syafaat quran karena kita tiap hari mengamalkan atau mengajarkan ilmu-ilmu alquran takde harus apalagi ini mau bulan romadon memasuki bulan romadon kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu ta'ala menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya dan saya himbo kepada warga khususnya desa loram kulon untuk berhati-hati karena itu menghadapi bulan suci romadon tentang keamanan juga banyak terjadian pencurian-pencurian bukai anggel gulik duit anggel gampang itu maling maling kalau tidak kecekel ya sobek kebuki wong saya menyusun menyusun tolong ini juga buatan apa itu mungkin ini ada polisi Pak polisi saja ngurus 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 oleh ngurus buju atau orang ya polisi sekedar keliling mantau saya tidak keliling mantau malah keliling mantau malah keliling waduh ya rumah sana pak polisi ini ngurus juga lingkungan malah keliling saya mohon kesadarannya bapak ibu untuk tetap koordinasi kalau ada hal-hal yang orang tidak dikenal bisa hubungi pak RT pak RW atau langsung ke desa atau langsung ke babin kaptip mas pak Widi lah ini ku nomeripun saya pun pun gadah tentunya banyak warga yang sudah tahu mudah-mudahan kita semua diberi hidayah serta inanya oleh Allah subhanahu ta'ala dan diberi kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci ramadhan amin Allahumma amin dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan walafumikum assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih menempati acara yang selanjutnya yakni penyerahan syahadah kepada 33 Santriwan Santriwati Pondok Pesantren Hufat Rodotul Quran penyerahan syahadah yang pertama kepada Santriwan Muhammad Abdullah Mubarak bin Bapak Haji Muswafihin Almarhum dari Lasem Merembang yang akan diwakili oleh Ibu Hajjah Duraibah dan yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Abdurrahman Pesantren Santriwati Santriwan yang kedua Hamzah Saifullah bin Bapak Siswanto dari Demak Santriwan yang ketiga Rio Thomas Alfarizki bin Bapak Supriyanto dari Jepara Santriwan yang keempat Eka Wahyu Wibowo bin Bapak Lukman Hakim dari Pati Santriwan yang kelima Ahmad Burhanuddin bin Bapak Ali Mansur dari Pati kepada para Santriwan dan Bapak Haji Abdurrahman beserta Abah Abdurrahman Harun Alhafid kami persilahkan Kepada Santriwan Rio Thomas Alfarizki bin Bapak Supriyanto dari Jepara dipersilahkan naik ke atas panggung Bismillah Syarrahman Ya Rahmi Bismillah Syarrahman Ya Rahmi Bismillah Bismillah Mula-mula Bismillah yang mengawali Bismillah akan membuatmu bahagia dengan Bismillah hati kan terjaga lalu keberkan menauni kita Bismillah dan melangkah Bismillah lalu bekerja Bismillah di dalam hatiku tenang karena semua hanyalah miliknya bahkan nafas adalah kemurahannya Bismillah Syarrahman Ya Rahmi Bismillah Syarrahman Ya Rahmi Bismillah Syarrahman Ya Rahmi Bismillah Bismillah Ya Rahmi Ya Rahmi Terkadang hidup dalam sepi hati karena jiwa yang rindu untuk kembali pada Allah Bismillah mula-mula Bismillah yang menawali Bismillah Terima kasih kepada Bapak Haji Abdurrahman Santriwan beserta wali santri dipersilahkan kembali ke tempat santriwan yang keenam Muhammad Raditya Revanto bin Bapak Isherianto yang akan didampingi oleh Bapak Isnen santriwan yang ketujuh Ilham Rahman bin Bapak Yusuf dari Kudus santriwan yang kedelapan Ilham Wahid bin Bapak Suparno dari Solo santriwan yang kesembilan Muhammad Fahrul Rozi bin Bapak Ali Rahman dari Purwadadi santriwan yang kesepuluh Muhammad Hanif bin Bapak Ahmad Juremi dari Kudus syahadah akan diserahkan oleh Bapak Haji Iskak kepada Bapak Haji Iskak wali santri beserta santriwan kami persilahkan aku yang itu itu tidak Dengan kasihmu ya Rabbi Berkahi hidup ini Dengan cintamu ya Rabbi Damaikan mati ini Saat salah ku melangkah Gelap hati penuh dosa Beriku jalan berarah Temuimu di syurga Terima sembah sujudku Terimalah doaku Terima sembah sujudku Izinkanku bertaubah Terima kasih kepada Bapak Haji Iskak Wali Santri beserta Santri kami persilahkan Santriwan ke-11 Fikri Al-Trianto bin Bapak Sunoto dari Demak Santriwan ke-12 Muhammad Nuruz Zuhal Al-Faroh bin Abah Abdur Rahman Al-Hafid dari Kudus Yang akan diwakili oleh Bahmas Rikah Santriwan ke-13 Muhammad Yuhsan Kholili bin Bapak Marzuki dari Kalimantan Santriwan ke-14 Syabil Kamalul Hamdansyah bin Bapak Hamdani Yang akan diwakili oleh Syukron Saidul Hakim Santriwan ke-15 Andika Dwi Saputra bin Bapak Sujito dari Kudus Syahidah akan diberikan oleh Kiai Mudhafir Hisham Kepada Kiai Mudhafir Hisham Santriwan beserta Wali Santri kami persilahkan Yajamalu 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 Oh Yajamalu Yajamalu Oh Yajamalu Yajamalu Sidanan Nabi Yajamalu 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 Oh Yajamalu 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 Oh Yajamalu 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 Terima kasih kepada Kiai Mudhafir Hisham Wali Santri beserta Santri kami persilahkan Pemberian syahidah kepada Santriwati pertama Nawa Az-Zahra binti Bapak Ari Siswanto dari Kudus Santriwati kedua Siti Fatimah binti Bapak Haji Umar Basyar dari Bojonegoro Santriwati ketiga Tri Hastuti Husnul Kulsum binti Bapak Haji Ali Mukti dari Belora Santriwati keempat Novita Kusuma Maharani binti Bapak Selamat Santoso Almarhum yang akan diwakili oleh Ibu Imayati dari Kudus Kepada Kepala Desa Bapak Muhammad Syafi'i Kami persilahkan untuk memberikan syahidah Kepala Desa Bapak Namah Kepada Bapak Muhammad Syafi'i, Wali Santri beserta Santriwati, kami persilahkan. Santriwati kelima, Putri Fevedila Ariyani binti Bapak Sugeng Riyadi dari Kudus, Santriwati keenam, Oktavia Dwi Anggraini binti Bapak Subadi dari Kudus, Santriwati ketujuh, Nurdiana Fitriya binti Bapak Martono dari Pati, Santriwati kedelapan, Titis Nadinta Tribuana binti Bapak Latif Almarhum, yang akan diwakili oleh Kakak Maya dari Kudus, Santriwati kesembilan, Erika Najwa Nabila Septiani binti Bapak Eko Riyanto dari Kudus. Syahadah akan diberikan oleh Bapak Syaroni. Kepada Bapak Syaroni Santriwati beserta Wali Santri, kami persilahkan. Syahadah akan diberikan oleh Kudus, Santriwati kesembilan, Kudus, Santriwati kesembilan, Kudus, Santriwati kesembilan, Kudus, Santriwati kesembilan, Kayu daunnya rimbun, Lebat bunganya serta buahnya, Walaupun hidup seribu tahun, Bila tak sembah yang apa gunanya, Kepada Bapak Syaroni, Wali Santri, dan Santriwati, kami persilahkan. Santriwati kesembilan, Wahyu Nanda Fatika binti Bapak Teguh Santoso dari Kudus, Santriwati kesembilan, Adelia Ayu Afriliani binti Bapak Sugianto dari Kudus, Santriwati kedua belas, Adelia Dwi Putri Ariyanti binti Bapak Suparno dari Kudus, Santriwati ketiga belas, Reni Fitrianti binti Bapak Ramen dari Kudus, yang akan diwakili oleh Bapak Edy. Syahadah akan diberikan oleh Bapak Yusfi, kepada Bapak Yusfi, Santriwati beserta Wali Santri, kami persilahkan. Selamat menikmati, Bapak Yusfi, Santriwati kesembilan, Kepada Bapak Yusfi, Santriwati beserta Wali Santri, kami persilahkan. Santriwati yang keempat belas, Anggun Apriza Dwi Pasja binti Bapak Sutarjo dari Kudus, Santriwati kelima belas, Miftahur Rahmah binti Bapak Rohmadi dari Kudus, Santriwati keenam belas, Risa Putri Oktavia binti Bapak Mas Rikan dari Kudus, Santriwati ke-17, Hanif Zulfani binti Bapak Joko Priyono dari Kudus, Santriwati ke-18, Norangeli binti Bapak Sumani dari Kudus, yang akan diwakili oleh Ibu Sutama. Syahadah akan diberikan oleh Bapak Haji Sutresno. Kepada Bapak Haji Sutresno, Santriwati beserta Wali Santri, kami persilahkan. Selamat menikmati Bapak Haji Sutresno. Terima kasih kepada Bapak Haji Sutresno, Santriwati beserta Wali Santri, kami persilahkan.